Intro Komisi 4 DPR RI mendesak PT Petrokimia Gresik melakukan distribusi pupuk sesuai dengan kebutuhan daerah serta meningkatkan produksi pupuk organik yang berkualitas sehingga para petani selalu mendapatkan pupuk organik tepat pada waktunya ditemui saat mengunjungi gudang penyangga PT Petrokimia Gresik di Desa Kediri Keupaten Tabanan Provinsi Bali baru-baru ini anggota Komisi 4 DPR RI Fadoli mengapresiasi langkah yang dilakukan PT Petrokimia Gresik dengan mempersiapkan 415 ribu ton pupuk organik Fadoli mengatakan pemerintah bersama PT Petrokimia Gresik tidak hanya mengedepankan ketersediaan pupuk namun juga harus memperhatikan kualitas pupuk organik yang dihasilkan karena berdampak kepada produksi padi dan tanaman Jangan sampai tanam yang akan datang itu nanti mengalami kesulitan pupuk Nah ternyata setelah kita lihat di sini stoknya cukup untuk persiapan panen yang akan datang Direktur Pemasaran PT Petrokimia Gresik, Menu Sadario menjamin ketersediaan pupuk organik bagi para petani di daerah Pada tahun 2018 PT Petrokimia mempersiapkan 946 ribu ton pupuk Distribusi pupuk akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan daerah karena PT Petrokimia memiliki tugas mengantisipasi kelangkaan pupuk bahkan harus menyediakan cadangan pupuk Mitra-mitra organik yang tergabung dalam produksi petroganik ini harus selalu kita maintain dan kita jaga kualitasnya agar pupuk organik ini benar-benar sesuai dengan kualitas Dari Provinsi Bali, Hilman Hidayah, TVR Parlemen, Laporkan Muzik